Logistik pilkada serentak mulai berdatangan ke gudang KPU Banyuwangi di Kejamatan Kabat. Meski demikian beberapa logistik yang datang jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan. Ketua KPU Banyuwangi Dian Purnawan menjelaskan bahwa terdapat lima item logistik yang telah datang, jadi masing-masing adalah kotak suara, bilik pemungutan, kabel tios, tinta, dan segel. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunca Tim Tibor. Aplahul Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih Rekan Adila. Jadi benar bahwa logistik untuk pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Banyuwangi telah berdatangan dan logistik-logistik tersebut telah ditempatkan di gudang KPU yang berada di Kejamatan Kabat. Meski demikian beberapa jenis logistik yang datang jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Ketua KPU Banyuwangi, Dian Purnawan, menjelaskan bahwa terdapat lima item logistik yang telah tiba di gudang KPU. Masing-masing adalah kotak suara, bilik pemungutan, kabel tios, tinta, dan segel. Kedatangan logistik-logistik ini mulai dari sekitar dua pekan belakangan ini. Jumlah kotak suara yang telah tiba di gudang KPU Banyuwangi saat ini sebanyak 2.700-an unit. Sementara kebutuhan untuk pilkada diperkirakan sekitar 5.500-an, artinya masih ada kekurangan sekitar 2.700-an. Sementara bilik pemungutan suara yang telah tiba, sebanyak 4.600 jumlah tersebut masih sangat kurang dari jumlah kebutuhan sebanyak 10.900-an. Artinya masih ada kekurangan bilik suara sekitar 6.300-an. Sementara itu ada juga jenis logistik yang sudah datang sesuai dengan kebutuhan. Yaitu masing-masing kabel tios sebanyak 3.200-an, tinta, baik saya lanjutkan bahwa kedatangan tiga jenis logistik yang sudah sesuai jumlahnya, yakni kabel tios sebanyak 3.200-an, kemudian tinta sebanyak 5.400-an, dan segel sebanyak 135.000. Semuanya juga masih sama disimpan di gudang KPU di Kecamatan Kabat. Pengiriman logistik tersebut berlangsung sebanyak 7 kali, yakni mulai 13 September hingga 3 Oktober. Satu logistik dari dua kali dan masih akan berdatangan secara bertahap. Untuk logistik yang belum datang, KPU Banyuwangi masih akan menunggu karena pengiriman ini sesuai dengan konsolidasi antara KPU Pusat dan KPU Provinsi. Sementara itu di gudang KPU saat ini juga telah berlangsung proses pembongkaran logistik dari pemilihan umum sebelumnya yang berlangsung awal tahun lalu. Jadi setelah proses pembongkaran ini selesai, pihak KPU juga akan melanjutkan dengan perakitan logistik-logistik seperti kotak suara dan bilik suara. Demikian adalah laporan dari Bapak. Dan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali.